Intro Selamat datang di channel Ike Banalusi Hari ini saya akan merangkai Juka Ikenobo Gaya Slanting Bahan-bahan yang saya pakai adalah Salik sebagai rangka frame Lalu ada daun iris Bunga utamanya ranukulus Kemudian ada daun aglonema Sebagai aksen carnation spray Asirainya statis Lalu ini ada ranting petrea Oke Saya akan mulai seperti biasa Merangkai frame-nya dulu Frame-nya ini saya pakai saliks Saliks yang saya pakai ini Agak istimewa ini Saliksnya bukan yang warna putih Saliksnya ini dia ada pinkis Asli bukan yang dye Kita pakai saliks disini Sebagai Frame-nya Sebagai yang utamanya Hari ini saya mau memakai slanting Maka saya cari saliknya Dia agak sedikit Melengkung Sangat dinamis sekali Sangat dinamis sekali Jadi saya taruh disini Saya pakai foam hari ini Saya pakai Dua tangkai Lalu saya tambahin lagi Satu tangkai yang agak ke depan Nah kemudian ini juga Dia mengikuti bentuk Daripada Wadahnya Jadi wadahnya agak melengkung Lalu ini saliksnya juga agak melengkung Sedikit dia slanting Setelah dapat frame-nya itu Saya akan tambah daun Sebagai Pelembutnya Daun iris ini Dia Saya pasang disini Ya jadi dia Melambai Lembut sekali Gaya yang saya pakai disini Adalah Ekspresinya Yang saya pakai disini Adalah ekspresi Natural Ya Ini udah jadi frame-nya Ya Cantik sekali Lalu saya pakai bunga fokusnya Seperti biasa Itu dia Smile sama kita Disini Saya pakai Yang lebih besar Lebih pendek Biasanya Di dalam Agak dalam Ya Dia tetap smile sama kita Lalu yang satunya Lebih panjang Smile juga sama kita Seperti ini Ya Ini sudah jadi frame-nya Sudah jadi bunga fokusnya Saya akan coba Lihat apakah perlu Kita pakai daun Aglonema Nah daun Aglonema nya ini Warnanya Cocok sekali Baik Mungkin kita pakai disini Mungkin kita pakai disini Dua Aglonema nya ini Kita kasih kawat dulu Kita pakai kawat 20 kita tekuk Dua Kita colok disini Kita masukkan Kemudian kita pakai Nomor 30 Untuk melilitnya Karena Kawatnya ini agak kaku Yang nomor 20 Jadi kalau kita pakai Nomor 20 untuk lilit Dia suka patah tangkainya Lalu kita Kasih Floral tape Supaya dia Rapi Jadi kawatnya Tertutup Floral tape Dia kelihatan Rapi Ya Kita coba Pakai nanti disini Kita pakai Dua Kita pakai Dua Yang ini kita bikin juga Kasih kawat Ditekuk Dua Kita masukkan Lalu kita pakai 30 Kita pakai Untuk kita lilit Jadi dia Dua tangkai ini Diga jepit Tangkai Daungnya Supaya dia bisa Kita bentuk Lalu kita pakai Floral tape Ditarik sedikit Floral tape nya Karena floral tape nya Ini agak elastis Ya Sudah ada kawatnya Sehingga mudah Bagi kita Untuk Kita bentuk Bisa kita Tekuk sedikit Kita arahkan Kemana kita Mau Taruh daunnya Juga Harus Ada yang Ke belakang Ada yang ke depan Supaya Tercipta Dimensi Sudah Lalu kita Kasih Aksen nya Hari ini Kita pakai Aksen Carnition spray Carnition spray nya Saya taruh disini Kita pakai Beberapa Boleh pakai Beberapa tangkai Sudah dapat Aksen nya Saya akan Memakai Pengisinya Pengisinya Ini saya pakai Statis Statis Warnanya Puning Puning Seperti biasa Ada yang Tetap Ada yang Panjang Ada yang Pendek Lalu disini Karena saya Lihat disini Ada jarak Yang lumayan Kosong Bentangan Itu Saya mencoba Isi Dengan Si Statis Saya akan Cari Lagi Statis Yang Kita Cari Dia agak Lus Statis Dia agak Kaku Oke Kita pakai Panjang Pendek Juga Supaya Memberi Kesan Ya Saya kira Rangkaian Saya Hampir Selesai Saya akan Tambah Sedikit Disini Ya Oke Rangkaian Kita Udah Selesai Jadi Rangkaian Saya Hari Ini Adalah Slanting Ekspresinya Natural Lalu Ini Frame Saya pakai Salix Ada daun Irisnya Bunga Utamanya Ini Ranun Ranun Saya Agak Sedikit Sembilan Kebawah Sedikit Lanun Kulus Daun Aglonema Lalu Ini Carnation Spray Ya Oke Jika Suka Dengan Pengen Saya Silahkan Like Share Dan Subscribe Jika Ada Pertanyaan Silahkan Isi Di kolom Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai Eh Kelupaan Ini Ranting Petranya Yang Kita Mau Bikin Dia Untuk Dramatis Coba Kita Pakai Si Petra Ini Cantik Sekali Dia Luwes Sekali Yang Kebetulan Lengkungannya Juga Mengikuti Lengkungan Daripada Salix Dan Daun Irisnya Iya Kita Sudah Punya Dramanya Sekarang Langkaian Kita Menjadi Lebih Hidup Terima Kasih Terima Terima Terima